Halo Sobat Youtube, ketemu kembali di channel Dewan Todewa Kali ini saya membawa sebuah kotak berisi Apa itu? Sebuah kamera Iya, sebuah kamera yang mungkin sekarang sudah tidak dipakai lagi Tapi bisa jadi ini sebuah barang antik Oke, kita lihat dulu kotaknya Nah ini sebenarnya ini adalah kamera milik dinas Disini tertulis cabang rutan Tanjung Pinang di Dabo Singkap Ini bukan Dobo ya, tetapi Dabo Dan disini ada diserahkan ya, tulisan diserahkan Kasubsi tanggal 3 Juli 96 Wow, sudah lama ya Ini dia Pasiranya Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Ternyata ada Buku panduan sepertinya Coba kita lihat dulu Oh iya Ini dia, buku panduan Jadi sini adalah Tulis Polaroid Viva 3000 Black and White Film Ini dia unitnya Unitnya sendiri masih dalam keadaan min Ya Mungkin sudah pernah dicoba oleh pegawai-pegawai yang terdahulu Dan ini adalah Dan ini adalah Milik unit dari pendaftaran biasanya untuk memotret warga binaan baru ya Warga binaan baru Oke, kita lihat Ini ada penutup Dari lensa Lampaknya Ada suite Oh suite, apa kayaknya Tapi ini ya Bukanya Oh bukan Ini tidak terpisah Kita tarik begini saja Nah ini penutupnya Masih ada gabusnya Luar biasa Masih dalam keadaan terawat ya Kameranya Nah ini dia Bisa kita lihat Studio Express Jadi Polaroid Studio Express Jenisnya 484 Tipenya mungkin ya Ini ada tombol Rana kayaknya Oh kokang ya Nah Unik sekali Yang di belakang adalah Penutup cover Nah cover ya Penutup Sini ada tulisan Polaroid Nah Semacam ini Sini apa ini 1,2 1,8 Ini Viewfinder nya Kemudian disini ada Semacam ini ya Untuk Colokan Adapter Disini Nampaknya Tombol Oh iya Tombol lampu kilat Ada apa lagi Oh iya Ini dia Spesifikasinya Kayaknya Studio Express Listed 223B Photographic Equipment Nah ini nomor seri Made in India Oh buatan India Oh buatan India nih By Pill Corporation Limited Technology House Mapusa Goa Oh betul India Kemudian kita lanjutkan Kedalam Ini harus dibuka dulu Nampaknya Seperti ini Nah Ya Dalamnya Seperti ini Nampaknya ini Catrid Bisa dilepas Nah Seperti ini Ini dia Dalamnya Coba kita lihat Coba kita lihat Dekat ya Nah Seperti ini Oke Jadi Ini catridnya Jadi sudah kosong ya Artinya ada Kalau yang baru ini ada Film Polorinnya disini Lantas kita pasang Masukkan Nah Mari kita tutup lagi Oke Dan yang unik Dari Kamera ini adalah Nah Ini kita lihat Apakah ini Mari kita lihat Ya Sebuah Metran Kita lihat Dari sebelah sini Dalam Satuan Sentimeter Ini Coba kita tarik Panjangnya Seberapa ini Sampai dengan 2 meter Disini 190 Terus Mentok Sampai ke 198 Setimeter Unik juga Karena ada kamera Sekarangnya Modelnya seperti ini Oke Sini ada Keterangan 1,5 Volt AA Apa tulisan lagi Disini Do not use NICD Battery Oh Nggak boleh pakai NICD Mungkin Harus baterai Biasanya Itu dia Mantap Nanti akan Kita coba Pakai Baterai Nah Kalau kita pegang Caranya Seperti ini Seperti itu Buinya Kita coba Lagi Seperti itu ya Buinya Disini ada 4 Lensa Ternyata Disini ada Selektor Untuk Memilih Mode Pada Mode ini Garis ini Menunjukkan Ke 4 Lensa Seperti 4 lensa tersebut Dipakai Semua ya Kemudian Ada Nah ini Yang menunjukkan Salah satu Lensa Mungkin Untuk Memilih Mode 1 1 Atau Sekaligus 4 Jadi Kamera ini Menggunakan Film Oh iya Lupa saya Filmnya Seperti ini ya Polaroid Viva 3000 Black And white Instant Pack Film 8 Photos Jadi 8,3 X 8,6 Centimeter ISO Sendiri 3000 36 Derajat Oh Saya Tidak Paham Processing 30 Detik Pada Temperatur 24 Derajat Celsius Atau diatasnya Seperti itu Ini ada Tanggal Kade Luar Saya Jadi Tanggal 10 Tahun Bulan 10 Maaf Bulan 10 Tahun 2000 Lagi Tahun 1996 Sudah Kade Luar Saya Use Before Nah Seperti ini Filmnya Disini ada Set film yang Sudah Tidak Lagi Terpakai Sudah digunakan Kayaknya Jadi Nanti Disini Dihasilkan Foto 4 buah Foto Ukuran Berapa ini Kayaknya 3x4 3x4 4 buah Yang Dihasilkan Dari Satu Lembar Film ini Jadi Disini ada Semacam Cairan Ya Kemudian Ditarik Dari Sebelah Sini Nanti Dari Dalam Setelah Seserana Ditekan Dia akan Ditarik Setelah Keluar Dan Didiamkan Selama Kurang lebih 30 detik Sesuai dengan Petunjuk Disini 30 detik Baru Kemudian Muncul Image Disini Barangkali Anda pernah Mengalami Dulu Yang Susia Saya Jalan-jalan Ke objek Wisata Dan Menemukan Tukang Foto Disana Biasanya Tukang Foto Itu Pake Kamera Polaroid Langsung Jadi Seperti Ini Dulu Banyak Yang Pake Tahun 90an Oke Nanti Mau Saya Coba Apakah Masih Ada Di Toko-toko Online Yang Menjual Filmnya Seperti Ini Baik Yang Hitam Putih Maupun Yang Berwarna Sebab Disini Bisa Ada Switch Bisa Color Dan Bisa Black and White Nah Seperti Itu Ini Tombol Untuk Apa Saya Tidak Paham Kita Baca Buku Manual Sekarang Kita Simulasikan Untuk Masang Kita Lihat Ini Kita Ibaratkan Saja Ini Masih Bisa Masih Terisi Dengan Film Yang Lama Film Yang Baru Ini Nanti Mungkin Akan Terbuka Disini Kita Pasang Ini Ada Dua Buah Logam Semacam Pegas Kita Pasang Oh Ini Ada Petunjuk Ini Tulisannya Juga Polar Wind Land Camera Back Oke Kayak Gini Eits Salah Ternyata Bukan Begini Harusnya Ditaruh Di Belakang Mungkin Enggak Nah Oke Agak repot ya Ternyata Masak Lalu Kita Tutup Kita Kunci Tombol Rana Kita Tekan Kesebelah Kiri Baru Kita Tekan Rana Setelah Selesai Kita Tarik Nah Kira-kira Seperti Itu Nah Setambahan Saya 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 Menjelaskan Perihal Bagian Dalam Ini Jadi Di Back covernya Itu Ada Ini Besi Seperti Roller Untuk Menekan Cairan Yang Ada Di Film Jadi Ketika Selesai Tombol Anda Ditekan Dan Film Ditarik Keluar Dari Sini Seperti Yang Jelaskan Tadi Itu Menekan Cairan Keluar Ke Bagian Bidang Yang Akan Muncul Image Di Kertas Ini Cairannya Kira-kira Dari Sini Keluarnya Sepertinya Ada Disini Cairan Ini Nah Kemudian Disebar Merata Kesini Lewat Roller Tadi Menekan Menekan Film Ini Kesini Cairannya Baru Bereaksi Terhadap Kertas Ini Nanti Setelah Dibuka Ini Sudah Rusak Ini Untuk Masih Ada Contohnya Satu Wow Ada Debunya Juga Debunya Beracun Apa Tidak Ini Ini Nanti Imagenya Munculnya Disini Sudah Terbakar Filmnya Oke Itu dia Saat ini Saya sudah Membawa Empat Buah Baterai Untuk Mencoba Mengisi Tempat Baterainya Disini Ini Tempat Baterainya Ringki Sekali Jadi Ini Tombol Pembuka Nah Seperti Itu Ini Lentang Sekali Patah Konstruksinya Ringki Banget Bukanya Harus Extra Hati-hati Kita Isi Baterai Kita Buka Lampu Sudah Lebih dari 5 menit Dan Masih Berbunyi Denging Saja Di Kameranya Kita Coba Aja Langsung Kalau Menyala Ya Mungkin Si Bagus Atau Baterainya Yang Sudah Lama Ini Kita Coba Pake Baterai Baru Ini Masih Denging Lampu Indikator Disini Mestinya Menyala Merah Tapi Belum Juga Satu Dua Oh Rupanya Begitu Oke Exit Atap Seperti Yang Saya Bilang Tadi Itu Dia Menyala Merah Lampu Indikator Lampu Kilat Sekarang Kita Coba Sekali Lagi Seperti Apa Lampu Kilat Menyalanya Tuh Dua Seperti Itu Mantap こ , Fim Juni Vam Integrate Lampu Lampu El Empat Everything �